Assalamualaikum, welcome back to my channel Hari ini aku semangat banget karena hari ini aku mau cobain produk dari Vanbo Cosmetics sekaligus aku mau nge-review Nah, sebenernya aku udah tau banget produk Vanbo Cosmetics ini dari kecil karena nyokap dulu sering banget pake produk ini. Yang aku paling inget dari produk ini adalah kemasannya yang vintage. Jadi lucu banget Aku sendiri baru cobain produknya Vanbo Cosmetics sekitar 8 bulanan yang lalu Jadi yang pertama kali aku coba adalah produk eyebrow pencilnya yang warna coklat. Ini aku mau swatch dulu. Ini aku tadi udah swatch Ini aku swatch. Jadi ini tuh gak terlalu creamy Jadi mudah sekali untuk dikontrol pada saat pemakaian. Dan aku suka banget karena warna coklatnya itu sama sekali gak ada warna merahnya. Nah, sekarang aku mau coba pake langsung ini aku sisir dulu Nah, seperti ini hasilnya. Aku suka banget sama teksturnya dan juga warnanya jadi warnanya gak ada merah-merahnya sama sekali Dan dipakainya juga rapi dan mudah di aplikasikan Mudah banget di blendnya Buat kamu yang lagi nyari pensil alis lokal yang kualitasnya bagus Kamu harus-harus banget coba pensil alis ini Produk selanjutnya adalah ini Ini adalah Vanbo Gloria yang nomor 5 Ini adalah compact powder dari Vanbo yang seri Nah, kalian pasti inget banget sama kemasan ini ya Kalau kalian udah seumur umur aku nih Jadi ketauan deh aku umurnya berapa Jadi kalau kalian pernah lihat ini dari waktu masa kecil kamu Ini adalah produk Vanbo Ini kayak compact powdernya gitu Dan kemasannya vintage gitu ya Jadi ngingetin sama NSV gak sih? Karena banyak gak punya tester Jadi aku kayaknya pilih ini agak terlalu terang di kulit aku Tapi nanti aku akan turunkan tonenya dengan menggunakan bronzer Gimana hasilnya dari compact powder ini? Aku mau pakai complexion dulu Nah, sayangnya aku Sebentar udah telepon kayaknya Halo, Assalamualaikum Jadi pas kemarin beli Aku tanya sama mbaknya Mbak, aku mau lihat dong foundationnya kayak gimana Cuman kata si mbaknya Mbak, foundationnya lagi habis Dan aku udah males lagi Jalan lagi ke toko-toko yang lain Ya wis lah Jadi kali ini aku gak pakai foundation dari produknya Vanbo Nah, nanti setelahnya aku mau set dengan menggunakan compact powdernya Vanbo ini Nah, sekarang aku udah pakai foundationnya Dan juga aku udah pakai concealer Sekaligus aku udah pakai eyeshadow Hanya saja di bagian bawah Belum aku kasih eyeshadow Nah, untuk produk Selain produk dari Vanbo Cosmetic Kamu bisa cek di description box Apa yang aku pakai Untuk tutorial kali ini Nah, sekarang aku mau nge-set foundationnya Tadi udah dipakai Dengan menggunakan Compact powder dari Vanbo Cosmetic ini Ini yang Gloria nomor 5 Jadi di dalamnya ada puffnya seperti ini Terus aku langsung aja tap Ya Allah wanginya Sebenernya sih aku agak kurang suka ya Sama yang terlalu wangi gitu Tapi ini alus Asli alus bedaknya Alus banget Ini aku set dulu di beberapa bagian Terus aku mau pakai eyeshadow Di bawah mata sini Supaya bisa nyatuin dengan eyeshadow yang bagian atas Nah, untuk detail review dari compact powdernya Aku akan taruh di akhir video Nah, sekarang aku mau lanjut ke produk berikutnya Ini adalah Vanbo Fantastic 2A Cake Ini yang seri profesionalnya Jadi disini ada tulisan professional Nah, yang uniknya Di Vanbo 2A Cake yang versi ini Ini tuh sebenernya ada sekitar 6 set Kalau nggak salah ya Nah, dari yang mulai yang terang Sampai yang paling gelap Nah, ini aku beli yang paling gelap Jadi di dalamnya Kalau dibuka seperti ini Terus dia ada kayak pelindungnya gitu Bukan plastik semata Dan ini tuh bukan plastik yang iciki wir gitu loh Jadi kayak yang kokoh gitu Plastiknya Jadi ini bisa dibuka dan ditutup Ini smart banget deh kalau kata aku Jadi, kalaupun nanti ini pecah Ini tuh tetap terlindungi gitu Jadi, isinya nggak berantakan kemana-mana Nah, ini adalah shade yang paling gelap Dimana ini warnanya adalah coklat Agak keabuan Dan ini menurutku perfect banget Kalau dipakai untuk contouring Nah, sekarang aku mau contouring wajah aku Dengan menggunakan produk ini Terus banyak-banyak aku langsung aja pake Wow Ini kamu harus dikit-dikit aja pakenya Jangan banyak-banyak Terus di-blend Kayaknya aku agak kebanyakan pakenya Wow Udah keliatan ya Perbedaannya Sebelah sini sama sebelah sini Terus bawa ke dahi Jadi sisanya bisa dijadikan bronzer Jadi, nggak usah ambil produk lagi Cukup di bagian kiri, kanan, bawah cheekbone Abis itu di-blend Terus sisanya Sisa jadi produknya masih nempel Di brush-nya dibawa Ke bagian wajah Oh, aku suka banget Hanya saja kamu memang harus Pakainya hati-hati Karena ini Super duper pigmented Nah, sekarang aku mau contouring bagian hidungnya Dengan produk yang sama Aku nggak mau ambil banyak-banyak Nah, kayaknya Warna di atas ini Mungkin akan lebih bagus lagi Untuk kamu Pakai buat bronzer Jadi, memang bener-bener untuk bronzer Nah, sekarang aku mau set Tadi contouring-nya Dengan menggunakan powder-nya ini Supaya nggak terlalu tegas kelihatannya Sekarang aku pakai brush aja Ke seluruh wajah ya Di set-nya Nah, produk selanjutnya adalah Vanbo Fantastic Lipstick Ini yang nomor 19 Nah, karena aku nggak punya blush on-nya Jadi, lipstick ini aku pakai untuk blush on Jadi, aku pakai dulu untuk blush on Aku blend Kalau kamu mau pakai brush boleh Tapi kalau misalnya nggak pakai brush juga nggak apa-apa Nah, kebetulan ini lipstick-nya nggak matte ya Jadi, creamnya lipstick gitu Jadi, mudah untuk di-blend Nah, setelah itu Aku mau pakai lipstick-nya Nah, lipstick-nya itu warnanya seperti ini Aku mau swatch di tangan Jadi, ini ada warna agak-agak peach gitu Tapi, ini coklatnya lebih banyak Langsung pakai aja di bibir ya Wow, ini lumayan pigmented Dan kalian pasti sering lihat Di bibir aku itu kan ada Tailalat ya Sebelah sini Nah, itu bisa ketutup nih Teksturnya enak Tapi memang agak berat sedikit Terasa kalau pakai lipstick ya Karena ini mungkin creamy lipstick Jadi, ya wajar kalau menurut aku Nah, sekarang aku mau pakai highlighter dulu Setelah itu, aku akan balik Nah, ini aku udah rapikan gel bath-nya Dan result-nya seperti ini Hasil dari tutorial Dengan menggunakan beberapa produknya Vanbo Tentu tidak 100% aku menggunakan produknya Vanbo Kalian cek di bawah apa aja Selain produknya Vanbo Yang aku pakai untuk tutorial kali ini Nah, untuk tutorial kali ini Aku hanya menggunakan 4 produk dari Vanbo Di antaran adalah Eyebrow Pencil Terus kemudian ada 2 bedak Nah, ini adalah bedak tue kek Yang aku gunakan untuk contouring Nah, terus yang ini Aku gunakan untuk nge-set Dari foundation yang aku pakai tadi Terus kemudian Ini ada lipstick yang aku pakai Untuk lipstick Dan aku gunakan sebagai pengganti blush on Nah, sekarang aku mau bahas Satu persatu mengenai produknya Nah, seperti yang tadi aku bilang Pensil alis dari Vanbo Ini merupakan produk Favorit aku Untuk produk pensil alis lokal Aku rasa ini masih pensil alis lokal yang terbaik Menurut aku ya Jadi, dia tidak terlalu creamy Terus kemudian warnanya pas banget Nggak ada merah-merahnya Nah, yang kedua Ini adalah compact powdernya Sepanjang ini aku suka banget sama hasilnya Karena dia putihannya halus Terus kemudian enak kalau dipakai Untuk nge-set Nah, untuk ketahannya Aku perlu waktu untuk membuktikan Bahwa ini bisa menahan kelebihan minyak Yang ada di kulit aku Produk Vanbo selanjutnya adalah Vanbo Fantastic Tway Cake Yang profesional nomor 06 Nah, ini aku juga suka banget Karena ternyata Ini shade-nya pas banget Untuk digunakan sebagai contouring Terutama untuk tone kulit aku ya Ini warnanya coklat Terus ada abunya sedikit Terus untuk kamu yang punya kulit Lebih cerah dari aku Kamu bisa pakai shade yang satu tingkat Di atas shade yang aku pakai ini Ini adalah nomor 6 Jadi kamu bisa pakai Dua shade di atasnya Atau satu shade di atasnya Nah, setelah aku Untuk yang dua shade di atasnya itu Bisa banget digunakan sebagai bronzer Untuk kamu yang gak bisa hidup Tanpa bronzer Kemudian yang aku suka berikutnya Dari produk ini adalah Dia kemasannya compact Terus ini bisa dipakai buat ngaca Dan ini aku rasa memang Contouring compact yang aku cari Jadi selama ini aku memang nyari Yang bisa dipakai untuk contouring Tapi gak dalam bentuk palet yang besar Karena biasanya Aku kemana-mana selalu bawa yang ini loh Ini kan gede banget Ini dari NYX Highlight & Contour Pro Palette Ini aku rasa agak terlalu gede Kalau aku bawa kemana-mana Jadi dari segi kepraktisan agak kurang Tapi kalau dari kualitasnya Ini aku suka banget Nah, yang aku cari yang seperti ini Untuk dibawa pergi kemana-mana Jadi ini bisa masuk ke dalam makeup wash aku Nah, produk selanjutnya adalah Van Gogh Fantastic Lipstick Nah, ini aku juga suka banget Ini rasanya creamy banget Dan warnanya nutup banget Ini aku pake yang nomor 19 Terus aku pake buat blush on Juga hasilnya bagus Nah, Van Gogh Fantastic Lipstick ini Sebenernya warnanya ada banyak banget Yang aku favoritkan adalah Nomor 20 Nomor 19 ini Dan nomor 13 Nah, yang aku pake ini nomor 19 Seperti tadi aku bilang Kenapa aku gak beli dua lainnya? Ya, karena menurut aku Aku nyoba cukup satu aja Nanti setelah aku cocok Ya, aku coba lagi yang lainnya Nah, itu aja review Dan tutorial dari aku Mengenai Van Gogh Cosmetics Terima kasih udah nonton video ini Dari awal sampe dengan selesai Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax